Intro Salam Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Yang terambil dari Injil Lukas Pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 4 saja Kita akan membacanya saling sahut bersahutan Saya akan awali ayat yang pertama lalu jemaat Jawab ayat yang kedua dan seterusnya sampai ayat yang keempat Jemaat yang ada di rumah silahkan membuka Alkitabnya Kita akan menyimak bersama-sama memperhatikan, membaca Dan karena firman itulah ia akan menumbuhkan daripada iman percaya kita Teofilus yang mulia Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita Tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi diantara kita Ayat 2 Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu Dengan seksama Dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar Kapot leha adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku kemuliaan bagimu Sudara yang dikasihi Tuhan Kisah Yesus adalah peristiwa Saya ingin tekankan kata-kata ini Bukan konsep tentang keagamaan atau ketuhanan Bukan juga wacana pikiran hasil akal budi Dan bukan juga ideologi Dan tidak lagi dan sangat bukan mitos atau legenda Apa bedanya? Kalau berupa konsep tentang ketuhanan atau keagamaan Tuhan hanya merupakan tentang adanya Tuhan Tuhan itu Esa, Tuhan itu ada Tetapi kita tidak bisa tahu bagaimana dia Bagaimana dia Caranya dan sebagainya kita tidak bisa tahu Pokoknya misteri Dan jangan selidiki tentang Tuhan Itu merupakan konsep Yang penting engkau percaya Mengimani Semua Kitab suci Yang disampaikan melalui nabi-nabi Itu saja Kalau wacana Hasil pikiran akal budi manusia Manusia berusaha Dengan pikirannya untuk menemukan Ada sesuatu yang lebih berkuasa dari diri kita Dan itu pasti Tuhan Dan karena Tuhan itu baik Maka hendaknya Kita melakukan semua kebaikan-kebaikan Tetapi mereka tidak menyadari Bahwa tidak ada kebaikan di dalam manusia Itu hasil pikiran Hasil wacana akal budi Sehingga dia tidak tahu Bahwa manusia itu telah mengalami kehancuran total karena dosa Mereka tidak tahu Mereka ingin berusaha membayar baik dan buruk Menurut ukuran mereka Jadi perhatikan Ketika jatuh dalam dosa Engkau bisa menjadi Tuhan Untuk menentukan baik dan buruk Nilainya sudah baik dan buruk Bukan lagi nilai Tuhan Lalu selanjutnya Kita Kekristianan ini Percaya Yesus Itu bukan ideologi Kalau sebuah ideologi Itu hasilnya Ya artinya Bagaimana sebuah ide Cita-cita yang harus diperjuangkan Dan tentang Tuhan Karena itu harus diperjuangkan oleh kita Dipertahankan Dibela Dan orang harus taat dan turut Kepada pemikiran ideologi kita Dan kalau tidak Mereka musuh kita Yang harus dimusnahkan Itu agama ideologi Itu bedanya Saya ingin menjelaskan ini Supaya kita bisa tahu Apalagi legenda Legenda pernah saya sudah jelaskan Sebuah cerita mitos Yang tidak ada bukti dan saksinya Dan pelaku-pelakunya juga pelaku mitos Sehingga tidak bisa dilacak Siapa itu Zeus Siapa itu Thor Pokoknya pelakunya tidak bisa dilacak Karena tinggalnya di Jupiter Di Venus Planet sana Jauh Sehingga dengan demikian Itu namanya mitos Tapi kekristenan adalah peristiwa Peristiwa Tuhan Peristiwa umat Tuhan Peristiwa pekerjaan Tuhan Peristiwa Itu bedanya Karena itu dikatakan pada ayat yang pertama Ditujukan kepada Teofilus yang mulia Seorang pejabat Romawi Penganut Hellenis Yang sudah bertobat Dan mengetahui semua peristiwa itu Bertukar pikiran dengan Lukas Dan Lukas Dia akan menyusun secara terinci Karena dia seorang tabib Seorang dokter Pasti dia menjelaskan itu dengan segala sesuatunya Sempurna Karena itu dikatakan disini Mari kita perhatikan ayat yang pertama Suatu berita 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 Tentang peristiwa Peristiwa Yang telah terjadi Di antara kita Tentang peristiwa Peristiwa Artinya Peristiwa Yesus Itu adalah dimensi ruang dan waktu Ada juga dimensi sejarah Karena itu peristiwa Saya ingin menyatakan kata peristiwa itu Prahma Prahma Di dalam bahasa Yunaninya Prahma Artinya perbuatan Urusan Hal-hal Perkara-perkara Bahkan diterjemahkan Di dalam Ibrani 11 ayat 1 11 ayat 1 Bukti Prahma itu artinya bukti Dari segala sesuatu Karena itu ini yang disampaikan Ini kitab suci kita Adalah kitab suci bukti Peristiwa Terjadi Jadi semua itu peristiwa Dari kitab kejadian awal Sampai wahyu Peristiwa Kita harus mengimani Itu peristiwa Seperti sejarah Di dalam kehidupan kita Karena itu Karena itulah peristiwa itu terjadi Kata-kata telah terjadi Kata-kata telah terjadi Telah terjadi Memakai kata Pleroporio Terjadi Menyelesaikan seluruhnya Meyakini sepenuhnya Atau diakini seluruhnya Itu telah terjadi Apalagi dikatakan terjadi itu bukan di luar Dia saksi mata Dia menyaksikan sendiri Dia pelaku sejarah Karena dikatakan terjadi di antara N Di antara N Di dalam Dekat Bersama kita Yang engkau saksikan Dan aku saksikan Ini penting Jadi Agama kita bukan konsep Apalagi ideologi Jauh Daripada mitos dan legenda Bukan hasil akal budi Pemikiran manusia Bukan Bukan hasil pergumunan Batin manusia Bukan Tapi betul-betul Tuhan Melakukan Karyanya Nyata Di dalam peristiwa Yesus Itu kita bisa Melihat bersama-sama Karena hanya dikatakan Kata ego Antara kami Kita Ya Aku Jadi engkau menyaksikan Jadi tulisan ini Ditulis pada waktu jamannya Pelaku-pelaku sejarah Masih hidup Orang mengalami Semuanya Nanti kita Ipsa melihat Bersama-sama Karena itu Pada ayat yang kedua Dikatakan Seperti yang disampaikan Kepada kita Oleh mereka Yang dari semula Adalah Tolong sambung Lebih keras Lebih keras lagi Saksi mata Saksi mata Pelaku sejarah Pelaku Jadi bukan sebuah Hayalan Bukan sebuah Ide Bukan sebuah Cita-cita Bukan sebuah Renungan Bukan sebuah Impian Tapi saksi mata Dilihat Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang hidup Tuhan yang nyata Karyanya Semuanya Nyata Masuk dalam ruang Sejarah Menjadi daging Menjadi manusia Hidup diantara Kita Begitu Penegasannya Karena Dikatakan disini Karena saksi mata Kata saksi mata Ada dua kata disini Aptotes Dan Anoten Artinya Dari semula Dari permulaan Dari sejak awal Sejak lama Jadi pengamatannya itu Lama semuanya Bahwa ini Saksi mata Tau Bukan mendadak Datang Turun dari Langit Jatuh ke bumi Bukan Dia tahu Asal usulnya Dia tahu Keluarganya Dia tahu Ibunya Dia tahu Asal daerahnya Dia tahu Kampung halamannya Semar Petruk Gareng Cepot Dimana itu Desanya Gak ada Tapi ini ada Bisa dibuktikan Karena ini Peristiwa Mari kita lihat Saya ingin mengajak kita Melihat bersama Mungkin kita sudah tahu Tetapi Kita kurang mengimani Bahwa semua Yang dikatakan Dalam kitab suci ini Adalah Peristiwa Kalau itu Peristiwa terjadi Seperti peristiwa Dalam hidup kita Maka semua Maka semua Yang kita imani Dalam kitab suci Akan terjadi Menjadi peristiwa Di dalam kehidupan kita Amin Bukan konsep iman Bukan Tapi iman Yang menjadi Bukti Iman yang hidup Iman yang ada Di dalam kehidupan kita Dia lahir Dia lahir Yesus lahir Dari lahirnya Tahu asal-usulnya Ya Didekatakan disitu Sudara bisa baca Nanti di rumah Mungkin kita sudah sering baca Dalam hari Natal Kita tahu Dia lahir di Beth Di Beth Ibunya bernama Maria Tidak campur dengan Benih laki Laki semata-mata Benih perempuan Tekankan Yesus lahir Dari Benih Perempuan Dikandung oleh roh kudus Lahir melalui Maria Itu bukti Ada saksinya Yusuf Zakaria Elizabeth Semuanya Orang-orang kampungnya Kenapa? Karena Yusuf bilang Aku tidak Aku tidak Bersetubur dengan dia Lagi-lagi ada Malaikat Saksinya Sekali lagi Jadi dia lahir Dari benih Berem Tolong ingat Benih Berem Tanpa laki-laki Nanti saudara Ikan lihat Sampai pada Kitab Kejadian Benih Perempuan Inilah Keturunan Dari perempuan Inilah Yang akan Menghancurkan Ular Semuanya lengkap Itu peristiwa Terjadi Dia lahir di Zaman Herodes Kaisar Agustus Gerenius Semua itu Pelaku sejarah Dan itu dicatat Oleh sejarah Romawi Memang ada Yang namanya Agustus Herodes Bukannya Tidak tahu Asal Usulnya Dimana Hanya Bayangannya Saja Pemikiran Manusia Saja Tidak Semuanya Itu Peristiwa Dilanjutkan Dilanjutkan Sekarang ini Yesus Diadili Dan Disalib Oleh Banyak Orang Bukan Diam-diam Tidak Diculik Yang Yang Mengadili Bukan Hanya Pemerintah Kekuasaan Mahkamah Agama Yahudi Tetapi Juga Dihadiri Oleh Pemerintahan Romawi Bukti Dunianya Ada Dan Tidak Keliru Ketika Dihadili Dan Disalib Disiksa Mengalami Semua Itu Penderitaannya Saksinya Banyak Selain Orang Yahudi Yang Semua Ada Di sana Murid-murid Ibunya Dan Keluarganya Semuanya Ada Di sana Sampai orang yang sekedar lewat saja jadi saksi Simon Kirine Itu juga bukan orang Yahudi Dia hanya lewat, pas berkunjung dia melihat Bahkan dia menolong mengangkatkan salibnya Semua ada buktinya Jadi tidak mungkin Kalau dikatakan, oh bukan Yesus yang disalib Orang lain, salah satu muridnya bernama Judas Iskariot Mana mungkin Kalau itu Judas yang disalibkan Tentu murid-murid yang lain tidak akan berduka cita Apalagi ibunya, pasti mereka senyum-senyum Oh mereka tidak tahu Tetapi ketika Yesus di kayu salib Bapak ampunilah mereka Kalau itu Judas pasti mengutuki mereka Jadi bukti Dan ketika dia mati Tergantung di kayu salib siapa yang menurunkannya Salah satu daripada manjelis agama Yahudi Bernama Yusuf Arimathea Diturunkan Dan perempuan-perempuan berserta dengan dia Bersiap merempah-rempahinya Dan tahu di mana dia dikuburkan Diletakkannya Dan mereka tahu semua Ada bukti, ada saksi Dijaga oleh prajurit, prajurit Romawi, saksi Saya ingin menunjukkan itu peristiwa Mari kita iman nih Dia bangkit Tidak diam-diam Semua melihat murid-muridnya didatangin satu persatu Tidak tersisa Kecuali Judas yang sudah mati duluan Karena gantung diri Dan orang Yahudi tahu Maka tanah Judas itu disebut Hakal Dhamma Orang Yahudi tahu Bahwa kami benar menyalimkan Yesus Dan bukan Judas Karena itu disebut kuburannya Hakal Dhamma Dari situ semua buktinya Yusuf Arimatia tahu Dia turunkan Ini betul Yesus Yesus bangkit Menampakkan diri pada murid Murid-murid yang terkejut Takut itu hantu Karena memang betul sudah mati Orang mati kok bangkit Pasti hantu Yesus berkata Peganglah tanganku Karena hantu tidak punya daging Tidak punya tulang Pegang Lihatlah semua yang bekas salibku Bahkan Thomas bilang Sebelum mencucukan Cucukan Nih Ada makanan di situ Aku makan Ini darah dan daging Muridnya baru Betul-betul ini kebangkitan Bukan hanya konsep Kebangkitan itu Peristiwa Penebusan Yesus mati di kayu salib Dosa diampuni Peristiwa Seperti kita tahu Kita tidak punya Berhayal dengan agama kita Kita tidak berhayal dengan Sebuah konsep Sebuah pemikiran Sebuah gagasan Tidak Kita tidak berhayal dengan cerita Cerita itu Ini peristiwa Kalau peristiwa Sejarah dalam hidup kita Dan kita lihat Maka bacalah kitab kejadian Dari awal Sampai kitab wakyu Iman Itu peristiwa Satu persatu Kalau nanti kemudian Baru dunia bisa membuktikan Bahwa ada banjir besar Di zaman Nung Kemudian Namanya juga Sejarah kuno Bisa dibuktikan Secara ilmiah Di kemudian hari Tapi bukan berarti Itu tidak terjadi Itu terjadi Itu bukan simbolis Itu terjadi Karena dia naik ke sorga Semua menyaksikan Lebih dari 500 orang Menyaksikan Dia naik ke sorga Jadi kalau ada yang Ke sorga Lalu tidak ada saksinya Itu baru mitos Dia naik ke sorga Apalagi hanya Naik ke sorga Karena mimpi Itu tidak Bukan saksi Jadi karena itu Supaya Dikatakan disini Supaya Kita lanjutkan disini Segala peristiwa itu Supaya Ayat 4 Supaya Engkau Dapat Mengetahui Supaya Kata engkau Kita ganti Kami Kita Coba Supaya Kami Dapat Mengetahui Karena kita Tidak hadir Dalam peristiwa itu Tapi kita dapat Sumber Dari yang hadir Dari pelaku Sejarah Dari sumber Pertama Dari tangan Pertama Bukan pinjam Mata orang lain Dari saksi mata Supaya Kami Dapat Mengetahui Tolong sambung Bahwa Segala sesuatu Segala sesuatu Tolong sambung Diajarkan kepada Kami Disitu kita Mengimaninya Amen Yang diajarkan Kepada kami Bukan teori Bukan rumusan Bukan buah pikiran Filsafat Bukan Supaya Diajarkan Kepada kami Saya ingin Mengajak kita Bersama-sama Disini Supaya kita Bisa melihat Diajarkan Kepada kami Ada dua Kata penting Ada dua Kata yang Sangat penting Disini Yaitu Aspalia Kekukuhan Kepastian Keadaan aman Dan Epiginosko Mengenal Mengetahui Sepenuhnya Jadi Supaya Supaya Kita Punya Keteguhan Kekukuhan Kepastian Keadaan yang Pasti Keadaan yang Aman Karena kita Dapat Betul-betul Mengenal Mengetahui Semua peristiwa itu Diajarkan kepada kita Kepadamu Tolong sambung Sungguh Benar Amin Bukan benar Karena pengakuan Benar Karena bukti Sekali Sekali lagi Sudara Percaya Semua yang ada Dalam Alkitab Ini peristiwa Berarti Kita yang Mengimani Peristiwa itu Bisa terjadi Dengan kita Bisa terjadi Dengan kita Yesus mati Mengampuni Dosa Itu terjadi Dengan kita Itu terjadi Ketika Engkau makan Roti Minum Anggur Mengimani Tubuh Dan darah Yesus Itu betul-betul Terjadi Pengampunan Itu terjadi Peristiwa Di dalam hidupku Sungguh-sungguh Hidupku ini Sudah Diampuni Peristiwa Bukan gagasan Bukan nanti Di pengadilan Akhir jaman Bukan Peristiwa Ketika aku percaya Menerima tubuh Dan darahnya Aku ditahirkan Aku dipulihkan Aku diampuni Bebas Tanpa tuntutan lagi Imani Itu peristiwa Dalam hidup kita Amin Jangan itu simbol Jangan itu sekedar Ini gagasan Agama Pemikiran Bukan Peristiwa Jadi semua Yang ada disini Peristiwa Yesus mengubah Air jadi Anggur Peristiwa Bukan Coba Peristiwa Bukan Peristiwa Dia sanggup Mengubahkan Kita Dari hal yang biasa Menjadi luar biasa Amin Dia sanggup Itu peristiwa Dia menyembuhkan orang sakit Orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Perempuan yang pendarahan Disembuhkan Anak Imam Yairus Juga disembuhkan Dia membangkitkan Lazarus Itu peristiwa Itu peristiwa Tidak Peristiwa itu bisa terjadi Dengan kita Dia sanggup Menolong kita Mujijatnya pasti terjadi Dia sanggup Tolong saya Dia sanggup Tolong saya Itu peristiwa Jadi ketika Nanti kita mati Dan dibangkitkan Itu peristiwa Peristiwa terjadi Dengan kita Dia sendiri bisa bangkit Orang mati saja Lazarus Dihidupkan Itu peristiwa Jangan saudara pikir Ini hanya Keagamaan Bukan Ini peristiwa Tuhan Yang melawat Manusia Dan dia melakukan Semua peristiwa itu Terjadi Dia sanggup Meneduhkan Angin ribut Peristiwa Dia sanggup Meneduhkan Semua keributan Yang ada dalam Kehidupan kita Kekacauan Yang ada dalam Kita Itu jadi Peristiwa Bukan konsep Bukan sekedar Ya harapan Harapan kita Adalah harapan Bukti Sekali lagi Harapan kita Adalah harapan Prahma Bukti Bukan sebuah Harapan Keberuntungan Bukan Agama kita ini Bukan agama Keberuntungan Makanya Tidak ada Kata mudah-mudahan Pasti Amen Jadi itu Peristiwa Dia memberikan makan Lima ribu orang Peristiwa bukan Ada saksinya Selain murid Lima ribu orang itu Sebesar apa sih Bakulnya Coba perhatikan Sebesar apa Bakulnya Tidak lebih besar Dari badannya Kan Paring segini Dan ketika Dibagikan Kira-kira Terus Dia melihat Isinya segitu Lalu barisan Yang belakang Kira-kira Punya pikiran Aku gak sampai Aku gak sampai Ternyata sampai Terus Terus mengalir Bahkan Sampai Dua belas Bakul sisanya Karena itu Orang Yahudi Bukan orang Sumatra Kalau orang Sumatra Tidak ada sisanya Itu pestanya Kami Saudara Jadi dari situ Letaknya Peristiwa Dia sanggup Memberi makan Kepada kita Amin Dia sanggup Bukan hanya Satu hari Lima ribu hari Masih ada cadangannya Dan masih ada Sisanya Itu peristiwa Imani Mari kita imani Peristiwa Jika engkau sakit Imani Ini peristiwa itu Terjadi lagi Pada peristiwa Diriku Mujicat Tuhan Pertolongan Tuhan Pada waktu itu Peristiwa terjadi Itu juga Bakal terjadi Di dalam hidupku Itu bedanya Bukan nilai Baik dan buruk Perbuatan baik dan buruk Nilainya adalah Anugerah Kasih karunia Amin Kasih karunianya Juga bukan konsep Dia mati Buat menebus dosaku Mari kita hidup Dalam kemerdekaan Iman Seperti ini Amin Kita mengiman Supaya kita sungguh-sungguh Merdeka Kita tahu Kita punya penolong Yang jelas Bukan penolong Yang mudah-mudahan Harap-harapan Keberuntungan Bukan Bukan juga kita Seperti ada Undian Kamu belum Beruntung Tidak Kita tidak Menjalani hidupan kita Oleh takdir Dan nasib Karena peristiwa itu Sanggup mengubah Segala-galanya Amin Saya percaya Peristiwa Joshua Menghentikan matahari Saya percaya Itu peristiwa Dan saya percaya Tuhan pasti menolong kita Badai boleh berlalu Tapi tidak kena pada kita Amin Ya silahkan Karena itu semua Peristiwa Mari kita melihat Yang terjadi Dalam hidup kita Terutama pagi hari ini Mari kita sungguh-sungguh Terima tubuh Dan darah Yesus Menjadi peristiwa Dalam diriku Ada pengampunan Yang sungguh-sungguh Ada pemulihan Yang sungguh-sungguh Ada pembaharuan Yang sungguh-sungguh Amin Sehingga tidak ada Utang apapun lagi Dalam diriku Aku betul-betul Merdeka dan Bebas Bebas dalam Tuhan Dalam kasih karun Karunia Dalam kemurahan Tuhan Aku merdeka Aku pasti Sampai ke sorga Karena peristiwa Dia berkata Aku akan ke rumah Bapakku Karena rumah Bapakku Banyak tempat Dia tidak ke kuburan Dia bangkit dari kuburan Dia naik ke Sorga Aku akan pergi Ke rumah Bapakku Untuk menyediakan tempat Bagimu Karena banyak tempat Di rumah Bapakku Kalau dia Mati Tidak bangkit Aku akan sediakan tempat Di kuburan Banyak tempat Tidak Jadi saudara percaya Kita punya tempat disana Oh Kita punya tempat Mari kita imani Itu peristiwa Ketika aku nanti Sampai kesana Sudah ada tempat Kaplingku jelas Mau punya kapling Di dunia ini Yang lebih bagus Ujung-ujungnya Akhir-akhirnya Sebagus-bagusnya Dimana itu Kuburan itu Sandigo Kenapa tidak LA Saudara Kita tidak itu Mari kita imani Jadi ketika kita membaca Firman Tuhan ini Kita imani Oh ini peristiwa Ini bukan simbolis Ini bukan Memang ada perumpamaan Tapi perumpamaan Ini disampaikan oleh orang Yang menyampaikan Untuk menasihati kami Supaya kami mengikutinya Mari kita mulai Membaca Alkitab Dengan iman yang baru Mulailah Dan sungguh-sungguh Percaya Apa yang ku baca Terjadi Terus Percaya Percaya Amin saudara Coba mulai Satu persatu Kita lihat Ya Jadi ketika kita berdoa Bapak kami di sorga Bila kami makanan Kami pada hari ini Yang secukupnya Itu betul Terjadi Peristiwa Mari kita berdoa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.